Selamat datang di OPM, obrolan Papa Muda Ya hari ini episode kali ini kita akan mendatangkan sebuah sepuh legenda mythic The Legend Alumni 98 Alumni 98 yang berhasil survive sampai detik ini Dan Alhamdulillah sudah berkeluarga juga ya Alhamdulillah survive Gatau ada Tragedi 28 gak nih? Jangan mbak Emang Tragedi apa 98? Saya belum lahir, saya gak tau Oh gak tau? Iya saya gak tau, saya belum lahir Mungkin kita akan tanya Iya tanya Oke kita sambut saja langsung Fernandes Petra Silahkan, silahkan Selalu 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 Emang harus ada mundur ini Enakin dulu pak Enakin dulu Enakin dulu Disetting dulu Udah Enjol Memang mesti nyender banget ya Iya iya Apa kabar? Biar nantai Kabar? Baiklah Gak sabah-sabah sih dari ketemu di luar kok Apa kabar sih? Iya kan emang setiap episode juga begini Oh iya Gak mungkin kita diem-dieman di luar Maksudnya dia datang kita diemin Biar lempes dulu kan ngobrol di luar Kalau kita diemin mah bukan kopet Ose Di luar kamera Oh iya Ose kita belum banyak ngobrol Gak usah Gak usah Kak kabar gimana? Tentitin Ya baiklah Abis lost dari 98 kan Oh Eh salah gak sih kita bahas di awal Takutnya gini toh Kan awalnya Alumni 98 Nah Pior nanti mana bahas 98 Gini 98 itu dia Alumni TK Oh iya Make sense Enggak gue lahir 98 co Nggak Enggak Lapan-lapan 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 Cera mungkin Lu umur berapa di 98? Iya Enggak serius nih gue mau nanya sih Lapan Lapan atau tujuh Kelas 1 atau kelas 2 SD? Iya Berarti udah lagi merasakan nomor itu Wah seru banget Aduh Sempa Gimana itu serunya? Gue tuh dari lantai 3 tuh ngeliatin seberang rumah gue Ngapain? Ada yang kayak Lu Tau lah kita kan demen kan main game-game looting ya Miscrated gitu Ada yang bawa tas Ada yang nge-bridge in Ada yang pake apa itu bridge innya? Bom? Enggak Enggak lah Ada kendaraan lalu-lalang Dulu kan zamannya bajai Bajai di bajak itu berarti Ini pak ini awal-awal banget nih kita bahas ini Oh iya Enggak ini soalnya udah kepalang Bajanya bisa isi 9 orang loh Bajarin Hah? Beneran itu 9 orang Drill 7 orang Bajai 3 Roda kan? Iya iya itu 7 atau 9 orang udah gitu Ini yang seru pak Itu isi apa pak? Kalau boleh tau Orang semua orang Lu barangnya gak diisi ke bajai itu? Enggak kan lewat Yang lainnya beda Yang tim looting mungkin beda Nah ini bapaknya aman tapi ya Aman gue aman banget Kenapa bisa aman pak? Nah itu nanti bakal masuk di hoax atau fakta Oke Ada gak? Ada gak? Bisa Bisa Ada gak? Ada aman Oke berarti kita tanya kabar lagi berarti Betul Ini isinya kabar semua ini Kabar Bener-bener Itu kan emang kabar puluhan tahun yang lalu ya Nah ini kita kabar terdekat aja deh Iya Dengar-dengar tadi gak jadi bawa baby? Enggak Soalnya bini gue ada kerjaan Oh kerjaan Jadi takutnya ngerepotin orang disini Jadi yaudah di rumah Wah Wadah-wadah tenang aja Gue siapin kamar satu Kamar mandi dalem Kamar mandi dalem Ikur ukuran 3,5 x 4,3 Kamar mandinya? Yang 3,5 x? Kamarnya Oh kamarnya gue gitu Itu gede banget Wah itu gue makin betah Beto-mana mau ke Bet Kalau begitu Bet Macen studio ini Macen studio ini ya Iya bener-bener Gak ngikut Karena ada kerjaan Jadi gak dibawa Takut ngerepotin Oh gitu Eh Bet Tapi lu Akhirnya lagi sibuk ngapain sih Kan gue liat lu Streaming masih streaming Tapi udah gak Konsisten seperti dulu gitu Ada bolongnya Iya ada bolongnya Ada Ada sampingan lah Ama Ama Ipar gue Itu ada Ada di jalanin juga Oh berarti ada kerjaan lain Selain streaming Berarti yang gak streaming aja ya Iya Dan dari dulu juga ada Oh dari dulu Berarti ini Ama Ipar ini bukan baru berarti Bukan Boleh tau gak sih? Iya boleh tau gak Jangan lah Oh jangan? Jangan lah Jual beli ganja gitu? Belum Oh gak 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 Ini halal Ini halal Ini halal Masa dengan tampang saya begini Saya menjual gitu kan Nah gak malah tampang yang begini Mulutnya dong Gak betulnya Gak betulnya ini halal gitu Halal-halal gitu Halal Gitu Tapi gak ada bocoran gitu Sampingan apa? Kok bisa ngomong halal? Barang dari luar sih Oh.. Expor impor mungkin ya Oh iya Kemarin kan ada ekspor masuk 10 ton Gak betul Gak betul Jangan yang gitu Pak Oh iya 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 Yang 80 tonnya lolos gitu Gak tapi masalahnya gini tuh Dia ngomong halal Aduh Boleh gak? Gak apa-apa ada editor Oh ada editor Dia ngomong halal Tapi yang dimakan juga rata-rata haram Pak Itu dia Itu perbedaannya Oh perbedaannya Haram buat anda halal buat saya Nah itu dia Perspektif Nah ini makanya tuh tadi kan bilang halal Nah dia bilang halal buat saya haram buat anda Oh enggak enggak Kenang gak loh Oh gini gini Mungkin diluruskan Menurut hukum Menurut hukum Oh halal Sangat-sangat halal Sangat-sangat halal Luma gitu Jangan training Enggak gue soalnya Gue tuh nanya detail tau Oh iya 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 Giring Beneran Betul 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 Kebetulan kita bahas ini sekitar 8 jam Halal dan haram ini Oh jadi pembahasannya halal dan haram hari ini Enggak ya Selain itu Selain bisnis sampingan itu Oh gue lagi demen Lagi demen-demennya Main sama anak gue Oh iya masalah Umur berapa sih sekarang? Mau masuk ke 6 Wah nanti lompat kodok tuh Wah itu Bentar lu Anak lu umur berapa tuh? Dua tahun Oh bedanya satu setengah tahun Jauh ya Itu Ngikutin perkembangannya tuh dari Dari Makanya jarang-jarang tuh gue Lagi demen-demennya Ngikutin perkembangan nih Dari ntar dia tiba-tiba Badungnya kayak gimana Ngoce sendiri Atau gimana Oh lu jadi jarang menyulis kur Karena Ingin mengikuti perkembangan Kualitasnya Perkembangan Yang penting berkembang Masa menyusut? Iya bener juga Anak menyusut serem banget Cuma channel doang yang gak berkembang Aduh Jangan gitu Kenal gak saya juga Bahkan pernah mundur Kok minus terus subscriber Aduh kayak Kok disini terus gitu ya Betul-betul Makanya dengan adanya ini Saya harap kita semua berkembang Aamiin Channel langsung disini Tolong diedit beneran Dari kemarin gue itu gak ada Gak ada yang muncul-muncul Apip Ya kan Udah gak perlu Gak penting lah Lu juga terkenal Ya kan Siapa yang gak tau Panci Penip Iya gak sih? Itu lagi aja Gue udah ngomongin ke PUBG Lu Panci Mas Udah F ke Pajar Ya kan Tapi tolong lah Ki Maksud gue disini Channel 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 Tolong gitu Dibantu gitu Tapi Alhamdulillah Bapak auto Mungkin Viewer ini nyari sendiri Ini pengalamannya nih Di luar konteks Bapak Kopet Jadi Saya ngambut konten itu Ada beberapa viewer Yang Halo bang Saya viewer baru dari OPM Mantep berarti ya pak Bagus Kita semoga Mantep juga nih channel dia Bagus Itu tanpa ada tag Apalagi kalau Dikasih Dikasih Maksud saya itu pak Ini belan editor dikit juga sih Soalnya kan di bintang tamu sebelumah Abis dia Abis mulu ya Time kreatif abis Editor abis Api pertama Aduh hancur Hancur Kasian Disini kayaknya aman gue nyerang doang Aman Aman Internal aja Mungkin kurang ini kali Di skip-skip nontonnya Editnya Parah banget ya Untuk editor di skip ya Kerja mah Nah Nah Kenalan 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 Aduh Hp gue mana ya Oh disini maaf Kenapa Jadi Selain main Sama anak Ngikutin perkembangan anak Ada aktivitas lain gak Belum ada lagi Belum Belum ada lagi Kalau dia itu kerja apa berarti Dia Yang masih desain itu ya Masih desain dia Desain di Perusahaan Skincare Oh dia itu ada yang tetapnya Freelance-nya ya Soalnya gue pake jasa dia juga Waktu Bikin-bikin stickle Oh engga kalo Cuma Freelance Karena kan Dirumah Ada Ipad ya Kalau disini kan kepake Betul Kalau dirumah Terus kebetulan lagi Saat itu cuma jadi pajangan Kebetulan ini juga 2 tahun jadi pajangan Ada ini aja kepake Terus jadi Udah keisi belum Oh Yaudah Nanya aja Jadi Jadi masih Apa Pake Dia kan bisa Gambar Terus beli pulpennya Yaudah kayak Iseng-iseng gitu Awalnya kan Gue sendiri Yang dibikinin stickernya Oh iya iya Desain pribadi Ya abis itu kan dari temen ke temen ke temen Kalo ngeliat suka Karena kan Desain kan Orang kan beda-beda Setelah orang beda-beda Lu mungkin masuk dengan seperti itu Betul Nugi belak tentu masuk Ya kan Pagi dengan topi anak SD Keren banget Itu bukan desain Dea kan Kalau Bukan Cuman gue bikin stickernya yang Cibi-cibi juga Iya Soalnya kan banyak dari temen kita yang pake Dea Kalo gak salah Beamer juga Yang pake Dea Iya Jasanya Pak saya jangan dikenain lagi pak Ini mulut saya tuh Aduh Yang memakai jasa Dea Betul Eh diminum pak Diminum pak Karena ambigu bahasanya kan Berapa kali saya ambigu terus ya pak Dia udah di short juga ya Mama pake Ismelda pake Banyak sih Saya juga pake jasanya 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 Tinggal continue nya lagi aja Betul Oh berarti sekarang masih ada yang sering order Stikernya Dea gak? Karena jarang Udah jarang ngomong ke mulut-mulut Jadi udah jarang Oh udah jarang Udah jarang platforming masuk Ini gak Ini curhat sendiri pak Eh enggak Tapi bener-bener Dulu itu karena ada Nimo TV Ada Apa gitu ya Terus balik ke Youtube Membership Oh iya Pas balik ke Youtube Hampir rata-rata banyak yang balik ke Youtube kan membership Betul Pada fontanya pas Youtube pak Pada bikin stiker Iya Gitu Pada bikin stiker semuanya Oh Diki juga Diki juga Gitu Banyak Kita ngomongin perbedaan setelah dan sebelum punya anak Kalo setelah sebelum nikah mah ya udah standar lah ya Ya standar Setelah dan sebelum punya anak Wah yang paling ngebedain ya Me time Apa tuh? Me time? Detail Lebih detail dong Saat lu punya waktu sendiri Kira me chat time gitu kan? Wah Gokil Enggak Enggak seperti itu sayang Oh iya Mantis Oke mantis Dea tuh bagus gak ikut Takutnya dia masuk ruangan ini Enggak jadi Me time Kan Gak tau udah ya Waktu ngerasain apa engga Satu bulan Ape dua bulan Pertama lu punya anak Stres banget gak? Yang stres kayaknya Istri gue Oh Kalo gue mungkin masalah tidur Kan CM emang gak tidur ya Jadi aman-aman aja Oh iya Karena kita tidurnya pagi ya Oh Kalo 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 Gua lagi sebulan dua bulan pertama Wah itu stres banget Lu ikut andil Banget Berarti kan? Ya Karena 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 Kita Laki-laki itu siap gak siap Nanti bakal punya anak Kayaknya gue rasa hampir setiap laki-laki gak siap punya anak Karena Lu tiba-tiba nih Lu musti denger tangisan anak bayi yang bakal mengganggu lu setiap hari Terus sampe lu beradaptasi baru biasa Nah Me time-nya itu Eh Enggak Enggak Lu pasti lu bakal ngerasain Makanya ini kan saya pak Me time-nya itu tuh Lu bayangin gue nyetir di mobil sendirian Gue bisa se-happy tuh Jadi kayak Hening ya Maksudnya lu Iya Iya Kangen heningnya itu Iya Kayak kangen aja lu Sendirian gitu Tapi Di luar itu Kayak udah tiga bulan Dua bulan keatas Kayak kangen mana Kebalikannya Iya Gue lagi streaming nih Gue bisa ngeliatin whatsapp dari bini gue Itu ada foto Foto video Dikirimin foto Dikirimin video Terus kalo gak Kadang-kadang gue ngechat bini gue di streaming Dede gimana? Tidur Oh yaudah Lu juga bukan sambil streaming tidur Oh gak ya Itu salah satu keahlian gue Yang lu orang gak bisa milikin Oh saya yang nyuruh tadi Gua nanya Cuci tangan aja lu Gak kasus lu udah lumayan banyak nih kali ini Ini lama-lama bakal ada timer disini Betar lagi ada timestamp gua masih tau Anj** Baru ini Keberapa Tapi kalo Kalo misalnya Tidak mengiringnya ke umum sih Buat gue sih it's oke lah gak butuh timestamp Jangan diseriusin Maksudnya dia udah berdegas nanti Soalnya kalo itu kan bawanya ke PRX gitu Masalah PRX yang pertama itu Bangsa taruh PRX gue ngomongnya Pak Tapi kan gitar Jawa ya bang Jadi Perek Percepet aja Siap bang Siap bang Minum dulu gak sih minum dulu biar enjoy Ini Biasalah masih belum ada Enggak Enggak ada logonya begini Belum ada logo Kayak mana Berasak lu Pagi hari lu sikat gigi gak sih Nampil halus di komo 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 Rata disini kayaknya kering gitu loh Ya tapi gue Ya tapi gue Ngerasain sih Maksudnya ketika ada kata me time itu Kalo gue mungkin bedanya Pada saat gue di studio Kan di studio udah pasti Mening kan gitu Ya Kadang gue ada waktu setengah sampai satu jam gitu Cuman untuk sekedar scrolling aja Kayak temen lagi menikah Ya terus kalau gak lagi nonton Atau ngecekin misalkan Netflix ada apa Ya nonton Netflix HP Ini baru keluar HP Enggak nonton gak apa Cuman Ya selewat-selewat aja gitu Itu ada keheningan me time sendiri Padahal cuman gitu doang gitu Kadang kalo lagi jenuh banget Atau misalkan lagi Ada momen dulu ya Rewel misalkan atau apa gitu ya Pas udah sampe jam 9 gue naik ke atas gitu Gue cuman bengong doang gitu Bengong sambil scroll Padahal gue lupa tuh apa yang gue scrolling Kan biasanya short Kalo di PC ya TikTok jarang dibuka soalnya Nah Lu bakal merasakan itu nanti Enggak Gak usah tanpa Maksudnya Sebelum punya anakpun Karena gue kan belum punya anak Pasti kita sebelum punya anakpun Butuh me time gak sih? Ada Kayak lu abis streaming kan Tapi lebih banyak dong waktunya Iya lebih banyak Pasti daripada punya anak Apalagi nanti pas punya anak Lebih susah nyarinya Kapan? Kapan? Apa? Gue gak usah naik kapan Karena kalo ditanya kapannya susah Itu kan rejekinya dari Tuhan Iya betul Ya kan? Kalo misalnya Lu punya anak nanti bakal pake babysitter atau gak? Kalo gue tergantung istri Kalo istri kuat sendiri yaudah Kalo dia mau babysitter yaudah gak stabil Tapi gini toh Gue kan belajar dari pengalaman ya Beberapa temen mungkin yang udah punya babysitter Jadi anaknya ini Ngomong banget ke babysitter gitu Kayak Bawa tangan ya Bawa tangan ya Nah gue takutnya seperti itu Itu salah satu alasan gue gak mau pake babysitter Tapi gue kalo pribadi lebih prefer Enggak dulu gitu Lebih prefernya Backupan Nyokap atau umur tua Iya kayaknya itu Lebih enak Satu gratis Hahaha Betul Betul Saya ngomong bener aja pak Saya gak mau Betul Ya dua mungkin masih keluar Safety Betul Kalo lu ada backupan nyokap atau mertua Kalo gue gak ada sama sekali Full Full gue yang handle sama dia Oh lu berdua Makanya pas lagi sebulan dua bulan Pertama gue jarang banget Nongkrong di depan komputer tuh jarang banget Ya itu embedain kita Pat Soalnya gue di satu sampe dua bulan itu Di backup sama nyokapnya tari gue Oh kalo gue gak Jadi yang stress itu Tari sama nyokapnya Iya Hahaha Jadi bapak happy happy aja ya Nah bukan Ya gue seneng dong Ya seneng Seneng Lu jangan gitu loh Handing aja lah pak Hahaha Dan framing dong Tapi tapi setelah empat bulan ke atas itu kebayar banget Kayak Lu bisa ngeliat tiba-tiba anak lu nyengir Iya Itu kebayar banget Yang tadinya gak bisa jadi bisa Iya Yang tadinya kaktus jadi sponsor Bisa gitu Ini O Ini O Oh di siu mungkin nanti ada logonya itu yang oren-oren kan ya Amin Iya betul Ini adidas kan oren Bukan ya Iya bener Kepertahan saya akhirnya hari ini udah ada sponsor jadi baju saya polos pak Oh berarti ini Ya akhirnya saya Saya Oh PUBG kan ada kopek Ada Oh PUBG kan ada kopek Karena ini gak ada Aduh gede banget Aduh gede banget Jangan pak Kira lakban semua Lakban semua pak disitu pak Oke Kita udah Membahas sedikit Sedikit ya Sedikit Sebagian kecil dari kopek ya Dan kita akan masuk ke segmen Hoax atau fakta Terima kasih 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 Gak orang gosok gigi mobil Gw lupa gosok gigi Di hotelnya gak ada Gw lupa gosok gigi Siapa suruh gak paham Aku siapa Gak lu juga beda disini Siapa ini Lu yang lebih beda Pet disini Eh Bia propeleris ya Itu airnya dimana Pake rako Terus langsung gitu Ada odol aja gak? Ada dong Air aku dulu Gue kumur-kumur Abis gue kumur-kumur Odol, sikat gigi Terus gue gosok gigi Terus kamu kumur plus ini kemana? Keluar, gue ke pinggir dulu Bener-bener kayak Mr. Bean Bedanya kalo Mr. Bean itu dia pake Air buat nyiram Dari wiper Kenapa gak sikat gigi dulu sebelum pergi Kenapa gak sikat gigi dulu sebelum pergi Kan lupa Barusan kan dibilang lupa Cuman yang jadi pertanyaannya kenapa gak nanti aja Iya itu dia kenapa gak nanti aja kalo lupa gitu lo Aduh, lu tau gak sih Mulut lu begetah Begigong hiki gak enak banget Aduh kayak Gimana keset banget gitu Pas lu ngomong kebawaan sendiri Soalnya gue ada pengalaman toh Gue ada pengalaman Gatau ya dia sikat gigi apa engga Jadi gue itu lagi sama temen gue lah Betiga lah Dia, dia gitu kan Kita sebut namanya dia dan dia Jadi si dia pertama ini di depan duduknya Nah dia kedua ini yang mulutnya bau duduknya di belakang Nah itu kan ada AC toh Gue nyetir nih Kudunya kan ke belakang AC ya Dia ngomong Aduh Bawa mulutnya pak nembus AC Tapi mungkin bapak ini menghindari itu Ya itu ada relata kesini Mungkin ya Gak betah aja sih Lu tiba2 keluar rumah nih Urgensinya emang karena itu aja Itu kan mau Kayaknya tujuannya mau nonton deh Oh mau nonton dong Itu mau nonton Oh udah dijelasin Gak mungkin 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 bawa makanan dari luar Karena ada merknya Betul Jadi itu mah nonton Gak enak aja lu di mall Seandainya nih Ngomong nih sama mba-mbaknya kan Bang tiket luah Tiket luah Mbaknya merasa kayak anjir nih, bantar Gebang pindah kesini nih atau gimana gitu kan dia bilang, mulutnya bokopling anjir gak enak aja dikasih gratis nih kita dalam nonton lalu bangsa anjir nih orang mulutnya bokopling, lu bayangin di dalem kan hawanya lebih lebih ketutup dingin kalau nafas gue wah gila itu sih fakta nya jangan di debat soalnya saya penasaran doang kenapa bisa soalnya gak ada tok seumur hidup temen gue sikat gigi di mobil gak ada pet sebenernya gue kayaknya skip masalah story itu deh, udah lama banget gitu ya tadi ada tanggalnya tapi gue sampe detik ini gue selalu nyimpen satu sikat gigi di mobil gue masih apakah itu kejadian pertama dan terakhir? itu bukan sikat gigi itu, tapi gue selalu nyimpen satu sikat gigi di mobil gue tapi lu nyikat giginya itu doang atau masih ada oh ngejadiannya? beberapa kali gitu kayaknya itu doang kayaknya gak kayaknya gak kayaknya karena ini udah terpublish dan jadi jejak digital bahkan temen gue ini yang sudah mengorek-ngorek di kreatif nih nyampe dapet ya kan iya makanya itu kalo gak ada buktinya tapi tadi namanya fakta sih dia gak dinayal pertanyaan selanjutnya nih hoaks atau fakta kok Petra punya istri yang cukup jago bermain game FPS wah ini nih agak agak sulit nih bohong anjingnya sampai tuh nyari berita baru kali ini pak ada bintang tamu berani berani nih kenapa? kan gue kenalnya dari dia main ML betul sebenernya gue nahan-nahan main MOBA dia kan dulu dia FF ya kalo gak salah FF dia di MOBA FF female fighter iya game nya FF co enggak FF dia di MOBA kan game nya itu game MOBA oh game MOBA sebenernya ya itu di bukan ketemu di dalam ML nya tapi ketemu di laptop saya ya itu ha? enggak kenal awal gak? gimana nih? sebelumnya ada satu acara mos kesukaan kita mos kesukaan iya mos kesukaan kita lu juga pake gue juga pake tolong lo Jitek email aja pak email aja langsung jadi di acara mos itu kan diundang oh sempet ketemu sebelumnya ketemu hanya ketemu aja iya ketemu gitu terus gak gak kenalan cuma gue tanya sama si Andrew dulu oh kontru nah abis itu baru ketemunya abis lanjutnya di live chat lu oh kakak siapa nih eh dulu apa ya oh kokoni gitu iya dulu kokoni 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 soalnya ini rada panjang nih kenapa bisa ketemu di live chat lu dia viewer gua the real viewer lu brad iya iya itu fakta iya ditanya lah fakta iya kopet waktu itu lagi gak streaming kayaknya sih makanya baca iya lagi gak streaming gua udah chat gua open ini gitu anjing terus viewer pada nyaut-nyaut nyautin gitu kan terus kayak ada satu nama yang ganggu banget gitu jadi gua bales aja ganggu 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 lu hamilin ini udah ada satu munculnya iya terus serem banget usah nih kayak gua hamilin aja gua belum nikah nih gua belum nikah lu framing toh kali ini toh tapi bunuh di hamilin punya anak iya bener sebelumnya nikah iya nikah dulu iya cuma kan kalo yang baru dateng kan kayak iya kayak lah kan jadi penasaran lah emang iya di hamilin dicari lu petang engagement naik iya pas tapi jelek namanya itu buntingin orang tapi kan istilah sendiri yang dibuntingin iya 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 pas di liat ya di hamilin balik lagi itu yang tadi buat lu haram buat gua halal kan itu iya sih lu kan toh ini masuk nih toh kalau ada peer baru dia bingung lu toh bingung nanti betul betul lah biar mereka gak bingung langsung aja cek instagram nih kita langsung munculin masing-masing ya gitu ke gitu betul ya kerjaan lagi kan buat editor kalian ya ya dicatut lagi sama dia gak terapin nih mana gak dicatut toh oh di briefing dicatut iya kita masuk ke segmen eh segmen yang nomor 3 ya hoax atau fakta ini hoax atau fakta streamlot hampir bubar karena kopet sering marah pada apib ketika apib selalu kena masalah teknis atau saat eh pada saat record atau streaming bareng berapa gitu kak? enggak hahaha agak ragu aja agak gitu tapi kalo kalo gua gua gak tau ya gua tuh serba salah kadang tuh lagi curhat dulu kalo kita udah denger dari bintang tamu yang pertama ya ini sisi teman kita oh gua 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 gak gak denger dari apib gua gua cuma nonton sebagainya cuma gak denger gak denger seren ya di klifikasi nanti cuma maksudnya kan kadang-kadang tuh memang orang yang suka teriakan betul semuanya jadi tuh yaudah terlihatnya marah-marah aja ya orang tuh udah teriak tuh udah imagenya udah marah-marah aja gitu loh ah ribet lo ya tapi tuh sebenernya kayak yaudah gitu loh itu cuma persona di iya 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 gitu loh tapi marahnya ada maksudnya marah benerannya ada sebenernya dikit cuma dibungkus kan jadi entertain iya gitu gak gak marah-marah gimana ya bedalah lu marah-marah marah beneran sama marah beneran itu loh tapi apibnya ngerasa dimarahin beneran gak lu pernah ngomong gak? enggak kan kemarin juga ya aman juga sebenernya cuma main adu domba aja gue tadi betul gue belain karena gue ada di kelompok itu juga kalau gue kan gak ada makanya gue pengen adu domba gitu loh kalau lo training gue lagi ya langsung aja nanti bakal ada segmen podcast adu domba di channelnya Nugir kita tunggu aja segmen itu muncul saya siap jadi co-host buat temen gue makasih pak itu podcastnya 2 menit 7 menitnya berantem jadi berarti ada siap ke Jakarta lu siap? ah Jakarta iya dong oh salah Karawaci sayang oh iya Karawaci bener Karawaci berarti tapi hoax masalah bubarnya ya bubarnya hoax lah marahnya bener marah bener gak mungkin bubar lah pak marahnya juga marah-marah gimik entertain sebenernya kecuali masalah duit aduh sulit jadi kalau pertemanan duit pak duit ya aduh jadi pengen bahasnya iya oke kita lanjut ya ee pertanyaan hoax atau fakta selanjutnya kopereta juga salah satu pasangan yang cukup bucin aww dan takut sama istri terutama pada momen dimana server GTA Octo publish namun ko Pat cancel join karena diminta untuk antar istri ke minimarket gua baru tau nih Pat wah ini kok sedetailnya ini tim kera-tiba ya iya ini hoax atau fakta nih kok banyak ya ini ya kayaknya hoax dah nah hoax lah nah untuk hoax ya masa antar minimarket oh cuma bucin nah ini soalnya banyak ya iya emang dia pertanyaan tuh panjang ini ini tuh bisa dijawab begini-begini yang ini hoax yang ini fakta ini kita pertanyaan dari bucin ya iya satu-satu kita bertanya ya iya satu-satu bucin bucin gak kenapa enggak karena gua memang orangnya gak bucin tapi itu jujur dia emang kayak gitu iya 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 ini temenan gua bertentuan gue setuju sih gak 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 sampai bucin kayak oh iya lu mau apa oh iya gini nurutin itu enggak gitu love language dia tuh bukan bukan yang kayak gimana-gimana kalau dia wek tapi peduli ya enjing sebenernya gue waktu itu pernah kejadian sama jadi temennya kok oh iya 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 kirain gue kaget soalnya kan gue kaget, lo kan temen gue udah lama nih siapa tau kan memang ada gue juga gak menyerah ada framing lagi nih time step muncul nih saya percaya sama anda pak takut sama istri? enggak lebih menghormati oh sama respect jawabannya sama kayak api persis ya iya bener karena sama aja istri juga gak boleh nakutin sama lakinya menurut gue kalau udah ada takut udah ada ada kastanya tuh dengerin ya seh ya dengerin seh gak boleh ada kasta di pasar baru kudus seimbang porsinya masing-masing iya karena lu lebih menghormati tuh yaudah bukannya berarti lu takut nah ini yang terakhir nih ini kan yang terakhir nih kopet cancel join pokoknya karena diminta untuk antar istri ke minimarket kok kok oh oh F card juga keluar momen join itu maksudnya pas mau main bareng bukan kayaknya kayaknya masih pake emote-emote itu iya 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 awalnya tapi join dia itu udah bete duluan oh karena gua tau tau kopet udah gak mau bertemu sama lu lagi enggak gua udah serius lagi saya berusaha lu selalu pasnya juga ngerasain kan yang namanya lu mau setting karakter lu tuh lumpuk semuanya iya ini gak keliatan semua tuh kayak wah gua bilang nih ribet banget ya eh makanya gua awal masuk server gua jadiin dulu karakter gua dimana ganti ininya akhirnya itu baru ganti terus habis itu gua kemana dah gitu gua lupa itu bener kali itu bukan cancel gak jadi cuman ketunda aja main bareng gitu cuman masalah pas bikin karakter emang ada sepuluh-puluh orang tuh iya betul bisa gak usah dibahas pak server udah gak ada betul pak ya ya kita masuk ke hoaks atau fakta selanjutnya kok Petra cukup jahil dengan istrinya karena sering nempelin kotoran hidup lu yang yang sering upilin ke istri lu kirain gua baca hampir jorok co tadi nempelin kok kotoran ternyata masa iya ya itu dia pak tadi gua nanti gua kaget kok pertanyaan oh gak aman iya tapi kalo nempelin kok beda beda momen beda momen pak oh beda ya beda iya 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 kalau itu beda eh kok oh gak aman itu bener me time nya lu sama istri lah itu me and you time itu beda bener 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 tapi penasaran sih kalo di oh itu fakta fakta ah sering begini gak kan karena memang iseng aja dulu kan orangnya kan pas lagi pacaran apa kan iseng aja sama bini gua juga iseng juga gitu apalagi kadang-kadang sekarang kan apalagi ada anakku ini gua gak tau kenapa gua geli ama upil anak gua apa lu apa pet gua geli ama upil anak gua upil apalagi kalo di berak lu berak dia gantiin gua gantiin lu lebih geli ama upil apalagi iya lebih aneh dia kenapa ya kayak benyek benyek basah aja gitu lu lah tayi tayi benyek basah tapi itu mau gak mau oh iya mau gak mau set set mau gak mau bakal ngakuin ini gua sampe sekarang belum pernah belum pernah kalo upil sering gua ituin kok males gitu sih pak waktu iya maafin gua lah cuma kalo gua di judge lagi nih ya Allah tapi suami macem apa diing kenal lagi gua nih maafin tapi itu apalagi kalo wah udah brutal kalo udah brutal nih maksudnya brutal apa nih wah boker udah brutal jerok jerok gitu sampe bilang jerok pernah satu momen itu keluar dari popok tayinya sampe overload oh iya anjing maka nape tuh anak lu gua panggil dea tapi gua baru-baru ini pet anakku juga gitu pet itu meper kemana-mana lagi tayinya iya dia gini kan sat 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 ya kan sat 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 laksat main-main gitu anjing iya deh kan belum ngerti belum ngerti kan moca kan enak banget jadi itu pas gua lagi di kamar mandi tari lagi tiduran anak gua lagi jongkok lagi main lah mungkin lagi jongkok itu kadang dia bilang eh 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 gitu kan cuman biasanya kan nunggu dulu beres apa enggak iya bener kita gak tau kalo di main ternyata disitu belecerin ternyata itu overload yang gak diter kalau saya masih suka berak di celana sampai detik ini pak ini beneran gak jelas banget tim kreatif aja gak tau gitu soalnya gini toh ketika lu nahan berak misalkan gua mau streaming gue nahan berak itu rasanya seru banget men kita pikiran tuh liar gitu nahan berak makanya kalo berak tuh cepet kalian pasti lu pernah main sama gua gak bener gue berak ya 2 menit 3 menit berak gak ada tuh seron CSG juga gak ada temen jeruk dah kebok tapi itu kebok pak kebok pak tapi lu berak di celana gimana ya itu kadang-kadang kita berak mungkin holdingnya terlalu lama di fan mulu pak oh berarti pas mau keluar keluar duluan tuh kadang-kadang ada yang udah nongel halo guys gitu nah makanya pak itu pas streaming tuh enggak kalo pas streaming gak pernah pak sebelum whatsapp pribadi keluar gitu halo guys nah itu udah bahaya tuh langsung gue lari tapi lari biasanya kadang-kadang pantai teka kanan pantai teka kiri tergantung keadaan color pak hahaha itu udah siap ngokang banget udah ngokang cocebrak 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 itu gak pake lama berarti lu modenya shotgun iya iya paling gak bisa tuh gue tuh hahaha oke udah selesai bahas tahini kita lanjut ke hoax atau fakta selanjutnya ic gta rp kopet selalu bikin kesal ic nya octo atau mazdok oh jaman mazdok berarti ya iya kali ini apa itu hoax atau fakta itu bapak oke fakta dah kayaknya emang gue jadi ngangon sih hahaha karena karena gue kan semau maunya kan karena yaudah di main game kan betul gak waktu kan orangnya kan setelannya kan kartel banget anjay ic banget ic banget ya kan masuk layar sih waktu itu betul satu-satunya pas lagi rapat gue dateng pake baju bebas biasa mau maunya gue datengnya nongol gak maksudnya dia pake jaket warna-warni dulu tuh hahaha lah emang harus ada satu orang yang aneh tuh iya maksudnya tapi ya memang ada satu jaket tuh kalo lu tau yang warna tapi gak nabrak-nabrakin orang sih ini beda ini panjang nih pak saya bisa panjang nih kalau ini bapak tuh udah kebuka nih itu ada satu jaket yang warna-warni kayak itu selalu pake cana pendek pake sendal jepit gitu-gitu kan kalo yang lain kan keliatannya kartel banget rapih banget kan iya gue gak bisa tuh iya gue gak bisa banget tuh nanti dia kartel yang chill undercover iya kalo dia yang pake karakter mas duk ya sama-sama dongo kan oh kayak kalo mas duk ya beda bener-bener bener-bener paling ngising ini yang itu karakter utama gue yang pertama kali yang sokul itu kan iya sokul yang gue terpaksa kul itu iya karena framing dari manusia-manusia yang nolikan bos bos wah gue tertekan banget ada viewer juga gak sih itu terkadang gue kayak wah bos bos anji gue pengen ngebandut ya gue pengen iya pengen ngebandut jadi kayak ketahanan iya ganggu banget sih gitu iya ganggu makanya munculin karakter lain gue iya kita akan break sebentar sekitar 3 tahun iya iya 10 detik kemudian oke sudah ada break iya iya lanjut kita masuk kita masuk iya eh yang tadi apa engga udah beres iya udah beres hoax atau fakta katanya gopetra akan rajin bikin konten gaming konten ya konten ini ngomong oax anji nah gue udah tau jawabannya dia tau kayak udah kebaca dah pemalas iya sebenernya gue tuh pengen banget kayak eh ini makin lama ini makin enak nih lama-lama ngebunin nih balik badan tadi tuh gue udah begini asal kan kalau lo liat masuk ke kamera gue udah begini gimana gue kali ini begini ngobrolnya udah ke atas nih gue tuh sebenernya pengen gitu kan iya iya tidur anji iya iya sebenernya pengen cuma eh lagi sebelum punya anak gue tuh anak sebelum punya anak kan gue sempet apot-apot konten lagi kan iya sehari sebulan eh sekali sebulan lah engga engga ini beneran terus akhirnya jarang tuh karena 1-2 bulan itu tuh yang tadi yang tadi live stream jarang konten jarang betul betul terus tapi di otak gue tuh selalu ada ide aja keinginan dan ide ide oh ide aja gue sempet kan ngomong sama lo kan gue pengen nih bikin eh gue gue punya keresahan nih dalam diri gue karena gue punya anak cewek hmm gue tuh agak agak ganggu aja di otak gue tentang sosial media you know lah maksud gue cewek-cewek yang sering mengexposur something lah yang bagian tubuhnya gitu oh iya paham paham nah gue tuh kayak pengen banget kayak ngumpulin eh pertama tuh kayak dari Apip Okto yang memang temen-temen terdeket dulu aja yang memang gitu tuh kayak pada podcast ngobrol-ngobrol aja di discord eh simple untuk di upload gitu loh terus bahas nih setiap minggunya nih kayak ada ada masalah apa dan gimana gitu loh untuk dibahas terus kayak gue udah ada kayak beberapa nulis script untuk kayak bikin sama bini gue itu eh apa sih namanya untuk short-short komedi gitu loh oh sitkom iya sitkom gede banget sitkom dong tapi singkat video-video lucu video-video lucu doang kayak gitu ada beberapa tuh udah gue tulis-tulis gitu untuk entah apa upload tapi eksekusi itu kayak gue aja ngepede sama diri gue sendiri gue tuh selalu gue tuh selalu gue kan sering banget dan selalu ngomong gue ngepede sama diri gue sendiri gak tau kenapa otak yang kayak di otak gue tuh yang di jalan itu ada banyak banget gue ada scriptnya dan lain-lain tapi saat gue mau eksekusi itu gue belum pede takut kayak aduh gue gak pede sama diri gue sendiri enggak saya padahal ya gak enak kelihatan depan kamera gitu itu semua concern semua kreator gak sih pak sebenarnya enggak juga sih gue pengen banget lah di jadi orang tuh kayak gak usah sejauh-jauh anjing bikin story aja kayak gak punya instagram gue instagram nih kayak boro-boro bikin story gitu loh dia orangnya pemikir banget soalnya itu gue juga ngalamin jadi misalkan kayak soal snapgram lah misalkan gue pengen snapgramin lo dan kopet gue kayak takut kalo lo sama kopet gak suka di snapgramin ya itu gue juga ada kayak gitu kan makanya gue kemana-mana gue pengen banget kayak orang-orang apa-apa tuh sekarang tuh di snapgramin diapain gitu kan apalagi sekarang orang apa-apa hampir rata-rata jalan kemana-mana nih gue ngomongnya apa aja di kontenin gitu loh nah itu tuh gue takut tuh mengganggu orang lain juga paling pertama kedua gue juga ngepeda sama diri gue sendiri wah sedih gue dengar sebenernya sama sih gue gitu makanya kan gue bilang kayaknya hampir semua deh karena gue ngalamin gitu kayak gitu gue gak enak gue bingung udah sama orang-orang yang bisa bikin story dan lain-lain tuh kayak lancor bisa bertitik-titik bisa ya gitu ya apa aja di publish gitu apa aja dibahas gitu kok bisa ya gitu sama pak saya juga bingung pengen banget banget bisa kayak begitu tapi tuh kayak otak gue tuh nolak banget gitu loh gak tau kenapa ya gitu ide ada otak nolak tuh gimana gitu pertama kayak takut ngeganggu ya pertama malu kedua tuh takut ngeganggu orang lain yang kayak tadi Nugi bilang loh gak semua orang demen di kontenin betul pak gak semua orang mau masuk in frame betul 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 kecuali temen-temen lo mungkin ya kayak begini Nugi lu atau Ose yang udah se ini mah yang udah lama gitu bahkan gak untuk nge-reach orang baru aja susah banget gue maksudnya ngobrol kenalan iya kenalan eh misalnya nih banyak nih kreator nih ada kreator yang gue gak kenal gue diem-dieman pasti padahal lo pengen ngobrol gak bukan sombong ya iya iya tapi gue takut susah buat mulai iya takut iya takut apa ya gue takut dibilang SKSD nah ini bapak waktu nih itu gue paling takut tuh dibilang anj** nih orang so asik banget SKSD itu mau di depan gue atau di belakang gue mendingan gue mendingan gue diem tapi gue sopan daripada ntar di belakang di belakangnya SKSD makanya circle-nya itu-itu aja gitu lo ngomong betul emang siapa yang suka SKSD? nah ini dia masuk ke pertanyaan framing bangsa hahaha hahaha kebetulan gak ada pak gak ada iya emang saya yang merasakan aja jadi misalkan contoh lah kayak misalkan kenapa ada contohnya gak contoh misalkan nih misalkan Oce kan misalkan Oce rey ini Oce nih kan ada orangnya kan ada orangnya misalkan gue lagi live streaming CCTV sometime kan gue pengen ditemenin dia gitu dia udah ternyata masuk bilang feeling like a root terus po lihat po bukan gue ya gak? gue gak ketawa nih gak maksud gue takutnya kayak gitu gak? 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 ngojual gk gak lupa space cadet ya ditonton ya space cadet nah terus misalkan gue ajak ayo temen gue streaming gitu sometimes kayak gue mikir anjing orang mau me-time kali ya gak masuk frame ke sini gitu emang pengen momentum gitu Makanya gue kadang-kadang juga gak ngajak dia, gue main sendiri gitu. Gak enak gue soalnya. Tapi Oce bilang gak kayak anjing kok gue gak diajak sih? Enggak, dia bilang malah, lo ngapain ngajak-ngajak gue, ada red cardnya. Emang lo begitu lah. Tuh kan. Gak terima ya red cardnya. Akhirnya, pas gue pernah main CCTV sekali, nah akhirnya kan gue di Sawerya tuh banyak. Gi, 70-30 ya. Dia 70, yaudah gue bilang, yaudah gak bapas ya gitu. Emang gimana gitu loh. Gila. Ngalah aja. Enggak benda yang main doang 30 ya. Sekarang yang di framing yang di... Iya. Enggak nih serius loh. Tapi itu 70-30 nya setelah dipotong 5% gak? Setelah dipotong. Setelah dipotong mbak kebetulan. Biasa, detail-detail. Gak kira kan. Hal ini 98 di. Kita mendingan masuk sesi selanjutnya aja ya. Oke. Kita masuk ke segmen OTP. Obrolan Topik Panas. Bentar, ini gak ada briefing Pak. Ini baru loh. Loh sama kayak OB. Oh, kita ulang. Wuh ya, wuh gitu ya. Kita masuk ke segmen berikutnya. Kita masuk ke segmen OTP. Obrolan Topik Panas. Oke gak? Oke ya. Berani. Nah, coba tadi kita ngomongin GTA RP tuh Gimana G? Ya udah. Ini ada... Ini apa? Obrolan Topik Panas ya? Berarti isi sesi ya? Iya, betul. Ngomongin GTA RP. Dulu Kopet kan IC-nya pernah ikut bermain RP jadi mafia nih. Jadi mafia? Jadi kartel kali ini? Kartel? Wah ini kacau. Kacau, kacau. Kacau, kacau. Maafin saya Pak, saingan. Saya kartel, kartel. Ya. Kacau ya. Eh bentar. Nah ini... Waduh. Waduh. Ini ada tanda kutip berarti ada yang ngomong ya? Oh iya ada yang ngomong. Ada yang ngomong nih. Berita, berita. Baru-baru ini viral di Medsos. Polri telah mengung... Kok gini sih Pak bahasanya Pak? Enggak udah gitu ya suruh bacain gue lagi gitu. Nah ayo Pak. Enggak kok mau menjatuhkan gue? Oke. Ini berita, berita. Baru-baru ini viral di Medsos. Polri telah mengungkap gembong narkoba Indonesia. Yang saat ini banyak dijuluki sebagai Escobar-nya Indonesia. Jadi pertanyaannya... Tuh ada beritanya tuh. Tuh. Gak ada tuh. Fer... eh... Freddy. Freddy Pratama. Oh ini beneran ya. Freddy Pak. Iya Freddy. Bukan Verdi. Enggak saya gak ngomong Verdi. Tadi ngomong Verdi. Fair doang. Salah. Jangan framing lagi. Ini saya baca doang dari TV One News ya ini ya. Freddy Pratama sampai beli Escobar Indonesia. Narkoba yang di situ aja 10 triliun. 10 ton gak sih maksudnya bukan Rp10. Itu Rp10 triliun. Oh Rp10 triliun. Betul. Tim kreatif ya. Betul berarti 10 triliun. Berapa total aset kerajaan haramnya. Ini kita mau bahas ini nih. Waduh. Yang udah saya bilang. Oh mungkin kita bahasnya untuk. Enggak. Apakah ini memang tim kreatif sebenernya tau. Kopet bisnis apa. Jadi kita membahas ini aja. Hahaha. Iya gak sih. Nah ini ada teori katanya. Ini lanjut nih. Gue lagi bagiannya nih. Hahaha. Huuu. Ini ada netizen. Netizen ya. Berteori. Bahwa 10 ton. Kok 10. 10 ton itu bukan Rp10 triliun ya. Makasih ya. Iya. Kita bikin berita. Berarti yang tadi 10 ton ya. Ada sumbernya. Kita cuma mengutip. Sumbernya. TV One News ya tadi ya. Kalau gak salah. Katanya yang disitulah oleh polisi itu. Bisa jadi adalah umpan. Yang sebenernya. Ada yang lolos. Waduh. Banyak yang beranggap. Nah. Oke. Udah. Udah cukup lah pokoknya ya. Karena banyak yang meranggap. Nah. Soalnya gini toh. Gue kenapa tau ini. Emang mereka. Yang nonton emang tau kita bacain apa. Oke. Sorry. Nah pokoknya dia tau toh. Iya iya iya. Viral. Viral. Gue potong nih. Soalnya ada banyak beberapa video. Dari game GTA. Game Minecraft. Game lain lain itu. Kayak ada jokes. Yang misalkan. Ada truk diberetin polisi ini begini. Nah. Truk yang lain lewat. Itu banyak di beberapa game. Nah gue cari tau. Oh ini apa sih anjing. Kok banyak banget lah. Dari AVP gue. Ternyata berita ini pak. Nyambungnya kesini. Nyambungnya kesini. Gue baru tau ini pak. Ngirip-ngirip-ngirip. Kayaknya cocok saja di team kreatif. Ini kayaknya. Tadi di awal video. Saya sempet ngomongin ini. Kayaknya. Ya kan. Bisnis sekop ya tadi. Iya. Secara nggak langsung. Maksudnya. Nyambung kesini berarti. Astagfirullahaladzim. Aduh. Emang bahasan yang ini bahaya. Iya. Tapi ini. Di game. Sering. Sangat amat dilakukan. Misalkan rampok bank di GTA ya. GTA ya. Ada 4 mobil. Game-game. Game-game. COD. Ada-ada juga kan. Common sense gak sih. Kayak misalkan lu kartel. Atau. Lu pengen menyelundupkan senjata. Iya. Lu mengirimkan. 100 senjata ke mafia. Nah. 20 nya ini buat umpan. Kayak gitu. Karena. Siapa lo tau. Yang di umpan itu. Polisi yang lo bayar juga. Iya. Nanti bisa bagi hasil. Bagi hasil. Bisa. Ini game ya. Kita melakukan. Ini game. GTA ya. Ini game. Kita juga melakukan soalnya. Ya. Jangan anggap saya otak kriminal nanti. Di game. Kriminal mastermind. Anda kriminal mastermind nanti. Ini di has ada ya. GTA ya ada ya. Tapi dulu gua akuin. Otak-otaknya Bapak Okto ini. Pada jaman kartel tuh. Memang drill. Penjahat gitu loh. Yang dimana gua juga terinspirasi. Pada saat jadi mafia. Film pak. Banyak film. Film apa pak. La teng tong teng 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 teng. Oh. Tolong. Beksonya jangan dimasukin copyright. Oh jadi film ya. Kemal ya. Ini tarikannya soalnya ke IC ya. Betul. Kita nanya ke Kopet. Kenapa sih lo yang dengar? Tapi kan bagus. Panjangan pak ini gitu. Tapi kan bagus. Ya setidaknya. Enggak. Bentar. Gini dong. Gini dong. Dari pada 90 lo lo semua. Sedidaknya ada yang ketangkap 10. Itu keuntungan buat Bapak? Enggak dong. Oh iya. Bahaya banget ini. Bagus nih. Mentang-mentangnya di foto satu frame. Apalagi kalau udah masuk short tiktok tuh satu frame. Iya memang satu orang doang. Satu orang doang pak. Ya maksudnya kan. Kerja. Polisi kan. Udah bekerja dengan sangat baik juga. Udah bisa. Tapi kan lagi-lagi ini teori ya Pet ya. Ini teori. Ini cuma teori. Tapi kalau di CGT emang ada kan. Ada. Kalau di game-game pun juga ada kan gitu. Otak-kotaknya. Tapi ada juga. Di beberapa GD sekarang udah gak bisa. Karena memang kalau polisi kotor di bandet pak. Gak boleh. Ya. Jadi memang server itu bagus. Untuk menghindari mungkin real life-nya jadi kotor juga. Maksud lu di real life banyak yang kotor. Oh nggak. Itu balik lagi. Masuk ke sesi framing Nugi Darmawang. Gitu aja terus pak. Ini dugi lagi nih pak. Kalau di in-game. Gue salah mati Nugi. Kalau di in-game. Nah ini ini. Polisi. Kalau di in-game. Takutnya kan. Polisinya itu kan punya fitur yang lebih bagus daripada bad side-nya. Jadi bad side-nya bisa kita tau. Jadi over power. Jadi over power. Bener gak? Make sense. Make sense. Tapi selagi ada bad side-nya memang mainnya bagus. Gak ada polisi yang over power. Kok imbang-imbang aja. Ngomong-ngomong over power ini kan kita. Biasanya. Nih ya ada orang-orang yang ngerasa over power. Jadi ada berita. Ada siswa berprestasi di daerah Cilacap itu viral. Karena membuli temannya. Ini gue pernah ngeliat tapi gue gak sanggup ngeliatnya. Bahaya ini. Ini hampir kena amuk warga di rumahnya. Karena mencemarkan nama baik daerah di tempat dia. Nah ini ada nih. Kepala sekolah kaget. Bukan main tau kelakuan bully di Cilacap. Padahal anaknya berprestasi. Tapi tadi siswa. Yang berprestasi di bully. Apa yang nge-bully? Oh yang nge-bully. Dia nge-bully. Jadi dia siswa berprestasi di sekolah. Tapi dia nge-bully. Jadi ibaratnya udah nerd. Kok gak relate ya? Nge-bully gitu. Biasanya orang pinter kan introvert. Iya itu dia. Tapi kayak gue tau deh videonya. Yang ada yang di jejek bukan sampe nge-jengkang. Pokoknya gue gak berani ngeliat sih. Di lapangan ya sih. Iya yang satu lagi di gini nama temennya. Terus di jejek kan. Itu berapa menit ya? Lama lu lumayan itu. Iya lumayan. Gue gak berani nonton itu. Atas dasar apa? Katanya sih cewek. Oh cewek. Cewek se. Ya gimana? Gue gak tau sih. Gue cuman ngeliat videonya doang sih. Yang sampe. Yang di-bullynya ini. Bukan dirangkul sama temen satunya. Sama satunya tuh. Mungkin nih satunya yang. Yang berprestasi ini mungkin kali ya. Dijejek sampe nge-jengkang. Gitu. Maksud gue. Miris aja gitu kan. Kayak susah deh lu. Untuk jaman sekarang. Anak-anak sekolahnya. Ya prestasi itu juga penjaksilan. Oh prestasinya itu penjaksilat. Oh. Akademik juga ada. Akademik juga ada. Anju. Anju multi talent. Multi talent co. Talent juga katanya. Nah ini over power nih. OP ini over power. Makanya ini. Sayang amat. Udah OP tapi masalahnya. Nah tadi kalo. Dia prestasinya cuman di teori. Atau di akademik. Dia amat bingung. Dia bisa jadi. Gini toh. Ini yang megangin dia nih jagoan. Pengen ngejilat yang akademik ini. Supaya nanti dikesecontekan gitu. Gue pengen berteori tadinya. Ternyata dipatahkan dengan dia. Juara penjaksilat. Terima kasih. Mungkin adabnya aja kali ya. Atau gimana. Gue juga gak tau realnya kan. Ya realnya mungkin dia sebelumnya punya. Di belakang layarnya kan ada masalah. Kita kan gak ada yang tau ya. Siapa tau yang. Enggak deh jangan. Eh ini anak-anak soalnya. Masih anak-anak lah. Masih anak-anak lah. Mungkin nanti pas dia udah gede. Kayak ngeliat kelakon di sendiri. Dia juga keren sama kayak kita. Pasti pasti sih. Kita pas udah. Sampai dulu gue gede foto. Kayak bikinnya tol banget. Iya iya. Itu bener pak. Semoga lah. Menemukan. Ini ya. Titik terang. Untuk korban. Untuk pelaku. Ini karena masih anak muda semuanya ya. Semoga ada titik terang. Sebagai orang yang sedikit tua. Sedikit aja. Sama jangan. Jangan ngelakuin kayak gitu. Norak lah. Alay. Iya. Gak keren men. Padahal lu tukang bully dulu. Enggak banget. Hoax atau fakta. Nugi Dharma. Tidak pak. Kita lanjut ke video dulu lah. OTP ini ya sorry. Ini masih ada lagi nih yang aneh nih soalnya. Viral juga. Viral juga. Orang hutan yang diberi nama poni. Kini viral. Karena diperlakukan menjadi budak seks. Oleh manusia jahatnya. Oh ini. Gue pernah lihat di postingan anjing. Sumpah. Iya. Ini antara apa ya. Maksud gue miris sama. Tolol. Maksud gue orang-orang. Apa sih. Kenapa ya. Eh itu. Ini dimana. Ponyetir. Daerahnya gue gak tau. Daerahnya gue gak tau. Indo. Indo. Lo doyan gak sih. Sini liat sih. Di berita yang gue liat itu. Katanya. Tarifnya tuh. 30 ribu. 38 ribu. Iya. Sumpah. Si anjing ini ketah. Enggak. 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 Maksud gue gini. Iya gimana. Kan biasanya ada. Mucikari ya. Kayak gini tuh. Nah iya. Ini Mucikari nya gak ada otak. Yang pake ini. Bukan tuh. Mucikari nya. Oke lah. Dia mungkin. Bisnis terobosan baru gitu. Terobosan baru. Ya mungkin kan. Tapi yang gue lebih concern. Siapa yang bakal nyewa ini. Iya. Nah itu. Gue bingung. Kenapa. 38 ribu. Sekaya pake. Goblok banget ya. Coba dia kalo di Ragunan lebih mahal. Gigi. Foto bareng doang. Kaga dipake. Harga dirinya masih ada. Pat kan dia gak bisa milih. Pat. Kasian di cranking Pat. Ini kapan beritanya. Oh baru ya. Kasian banget. Ada daerahnya gak ini tim kreatif. Saya kok penasaran. Jangan lah. Jangan lah. Jangan lah. Intinya. Indo tapi Indo. Indo lah gitu kan. Atau Indo. Aduh mendingan kita langsung. Langsung aja deh pak. Pusing pak. Kita masuk ke. Sesi. Jawab. Netizen. Masuk aja itu. Thank you. Hah. Biar gak stress mikirin orang-orang. Ya. Moderatornya. Ya. Kita. Langsung aja. Masuk ke pertanyaan pertama. Wah. Rando. Enggak. Bukan nih. Ini kayaknya gue. Laurentius. Gak tau ya. Ini apa bener. Soalnya ada moderator. Moderator temen gue. Oce. Itu namanya Nando. Ini dari. Laurentius Nando Onyitiga. Butuh pegangan. Oh butuh pegangan. Oh butuh pegangan. Jangan diteku. Gini pertanyaan ya mas Pat. Menurut mas Pat. Aduh. Berkembang dengan mengurangi teman. Itu perlu gak kira-kira. Berkembang. Ini bagus banget pertanyaan teman. Berkembang. Saya lagi bang. Lu jangan maaf. Oh iya. Gimana Pak. Berkembang dengan. Mengurangi teman. Menurut mas Pat. Berkembang dengan mengurangi teman. Itu perlu gak. Jadi lu berkembang. Terus mengurangi teman. Itu perlu gak. Apa lu. Atau mungkin kebalikannya dia. Gini dong pertanyaan gue. Mengurangi teman untuk berkembang. Justru. Pertanyaan. Pertanyaannya. Gue yang ngejauhin. Atau gue dijauhin teman. Eh lu yang milih Bet. Lu yang milih. Iya lu yang milih. Coba lu lah. Di tangan lu ini. Kalau gue pribadi. Gue mau berkembang. Otomatis gue harus memperbanyak relasi. Bukannya gue membuang relasi gue. Bah. Karena. Makin banyak lu relasi. Makin berkomunikasi. Makin banyak. Iya sebenernya. Ilmu apapun. Yang masuk ke otak lu. Gitu loh. Lu bisa karakter orang. Dan lain-lain gitu. Tapi kan balik lagi. Mungkin ada yang cocok. Ada yang enggak. Gitu. Mungkin. Kalau yang menjauh. Ya ini. Gak cocok. Gitu loh. Atau gak. Seandainya gue gak cocok. Itu orang. Gue bukan. Menjauh. Menghilang itu gue buang. Paling. Yaudah. Kita kenal-kenal. Sekedar kenal. Ngobrol. Yaudah. Sedar ngobrol gitu. Mungkin gak sedalam dengan. Relasi. Dan lain-lain gitu loh. Jadi perlu apa enggak itu? Enggak. 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 Ngomong doang. Perlu apa enggak. Enggak. Udah. Temen gak usah dikurangin. Tapi cukup sekedar kenal aja. Oh jadi tetap berteman aja. Iya. Berteman aja gitu. Oke oke. Ini ada pertanyaan dari Irwan. Gue udah banget udah denger. Gue denger apa sih anjing. Gue denger gitu. Pat pas 98. Pintu rumah lu itu ditulisin pre-booming gak? Oh enggak. Enggak. Milik tri bumi gitu enggak? Enggak. Enggak. Kebetulan pintu rumah saya. Rolling door. Rolling door. Sekitar berapa meter tuh ada pintu baja tebel. Oh itu dua lapis ya. Iya. Gua pernah rumah. Yang dilipet. Iya. Yang dilipet gitu. Rumah apa benteng Takeshi pak? Wah itu. Soalnya semi ruko dia. Oh sorry sorry. Abis itu. Di dalam tuh ada pintu besi lagi tuh. Buset. Tinggal lapis. Pintu besi yang masuk. Biasa doang pintu kecil gitu. Orang mau looting mikir-mikir berarti ya? Iya. Cepet banget. Wah banyak keras banget nih gue. Tapi dia sekali kebuka lumayan baja gini. Eh tapi kondisi rumah lu pada saat itu gimana? Oh. Damage gak? Damage gak? Enggak. Lagi itu. Oh aman. Lagi itu justru rumah gue tuh dulu tuh jualan sepeda. Jadi kakek gue tuh dulu masih ada. Itu tuh punya pabrik sepeda sama jualan sepeda. Berarti lantai satu lu itu toko sepeda? Iya. Untungnya gak jebol. Gak jebol. Damage gak tapi entah penyoka. Enggak. Enggak. Enggak adanya nyentuh sama sekali. Karena mungkin gak ada yang tau kali ya? Itu toko sepeda apa gimana? Ya mungkin karena rolling door paling pertama. Kedua ada itu. Jadi mungkin dilihatnya rumah kosong kali mungkin. Oh rumah kosong. Ya. Minimal nge-try lah kok gue yang maksa ya? Lah lu kok mantel lu penjara banget sih. Iya. Kayaknya ada orang-orang kayak gue. Iya gak selamat itu. Gimana Gi? Enggak. Sebagai mantel penjara lu harusnya gimana tuh. Pada masa itu tuh gimana? Nah makanya gue bingung. Udah gitu dong Pak. Udah cukup bisi dong. Oke oke oke. Mungkin langsung lanjut. Lanjut kali ya ke pertanyaan selanjutnya kali ya. Boleh. Gimana rasanya jadi pengurus server after. Cuan gak sih? Cuan gak sih? Bu tuh jadi pengurus staff ya? Apa gimana sih? Ini orang tuh salah persepsi dah. Gue di after tuh cuma ngebantu. Helper. Iya. Karena istilahnya gini. Ya after. Gue demen banget kayak temen gue bakal usaha. Gitu loh. Ya butuh bantuan ya gue bantu. Gitu loh. Gue bantu dengan suka rela di after. Gue belen. Bukan yang. Dengan gaji atau apaan. Ada gaji. Gak ada. Gue bantu ya udah gitu. Gitu guys bantu guys. Bantu doang. Karena lu nyaman disana juga kan pasti. Gitu. Ya main 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 aja gitu kan. Berarti kalo ditanya cuan gak sih? Ya. Enggak. Tidak. Kok waktu Beamer di shoy gitu gak lu bantu? Iya kenapa itu kok begitu? Emang dia minta. Kan Mimin lagi ngomong ke gue soalnya. Oh kalo ini emang lu ngomong. Kalau lu bantuin. Oh yaudah. Ini gue bantuin gitu. Tapi sempet minta waktu itu. Oh gue tau. Kok lu gak bantu sih Bet? Siapa? Beamer. Emang iya? Ya bener lu. Yang ini fitness. Mulai ke fitness. Jatuhin orang terus bro. Oke kita next. Dari OKA.F. BBL kalo udah gede. Ada yang ngapelin kayak Nugi. Tuh. Gimana mas kan? Ini ada personal kayaknya. Dan kapan nambah anak lagi? Waduh. Ada dua nih pertanyaan. Lama. Kalo nambah anak lagi. Mungkin masih lama. Cuma Kak. Fokus yang pertama aja. Iya. Kalo fokus yang pertama. Mungkin kalo ada yang macem binatang. Kayak begini. Mesti dijaga-jaga. Ya kan? Gua tau. Isi pikiran lu pasti. Hahaha. Sebelum lu badung. Gua udah badung. Apalagi daerah Jakos. Tengah lu. Seluk beluknya. Gua tau nih. Badung-badungnya nih. Eh tapi kalo kaya Nugi. Versi Nimo gimana? Lu terima gak itu? Versi Nimo. Versi Nimo. Maksudnya masih berduit. Oh iya bro. Masih kebet. Oh iya Ki masuk. Gitu pasti bro. Kenapa harus versi Nimo? Emang versi yang sekarang kenapa mas? Enggak lah. Enggak lah. Enggak sejaya Nimo Pak. Tapi terus jaya. Jaya jaya. Jaya jaya. Enggak lah. Enggak lah. Enggak lah. Enggak lah. Enggak lah. Enggak ngaru. Enggak ngaru ya. Tetep lah. Anak nomor satu. Anak nomor satu. Bukan berarti lu anak cewek. Biarkan nanti bakal ikut orang lain ya. Istilahnya kasarnya kan. Tapi tetep aja. Anak gak bakal. Kayak mesti seleksi lah lu jadi orang tua. Gue bener jamin semua orang tua pasti. Iya. Apalagi anaknya cewek sih. Apalagi anak cewek. Jangankan ada cowok yang gak pedih gimane. Udah gede nih. Gue udah. Yang tadi gue bilang. Zaman sekarang kan gampang banget mengeksposir sesuatu kan. Lu mengeksposir sesuatu. Sepertinya gue getok sama gue. Tiba-tiba joget. Set set set. Kalau piting. Gini. Kalau joget gak masalah. Yang penting lu tidak mengeksposir sesuatunya. Lah ya kan joget. Takutnya kan ada. Ya mungkin kalau jogetnya pakai duster gomrong. Belah pinggir, belah tengah. Istilahnya gini. Kayak. Kayak kipop lah ya kan. Mereka bisa joget. Tapi mereka tidak menonjolkan sesuatu. Untuk menarik. Audience. Oke kita lanjut. Ke pertanyaan selanjutnya dari merpati.betina. Wah ini kayaknya ini saya ya. Modulator saya ini. Oh ini modulator bapak ya. Untuk kelas youtuber yang mainnya iseng-iseng. Sekilo tuh udah terbilang jago. Atau di atas rata-rata nih. Buat lu nih Pat kayaknya. Buat lu Pat. Ini Pat. Sempet kepikiran gak sih. Mau jadi pro player. Atau coach di salah satu tim. Atau udah ada yang nawarin tapi ditolak. Agak lama ya. Enggak. Berarti ada. Kalau mikir gak sih. Apa? Lo ngomong Pat. Ngomong aja. Gue lupa dulu apa ya. Ngomong. Aero. Barak bukan sih. Ada pernah mau tapi gue gak mau cerikat. Apa nih coach atau apa nih. Oh player. Di game apa nih. Dulu. Dulu. Dulu banget. Lama banget. Sekarang udah banyak-banyak banget. Yang jago-jago banget kan. PUBG PC. Dulu banget gitu. Cuma gak mau gue. Dia yang menawarkan diri ke lu. Iya. Pasti ngontek sih. Pasti ngontek. Kenapa? Gak mungkin dong gue sepede itu dateng. Gih. Gue jago nih. Mau gak. Gue ngelamar. Bisa gak sih lu rekrut. Lu bagian nih. Punus siapa tau ikut trial gitu kan. Ada kan ada trial soalnya. Enggak. Kenapa gak mau? Gak mau terikat gue. Karena gue udah tau. Bebannya pro player tuh lu gede banget. Paling pertama. Kalau misalnya. Gak usah dari lu ngomong jago dihujat netizen deh. Jago atau gak lu dihujat netizen. Dari ini aja loh. Lu musti scream setiap hari. Konsistennya kayaknya. Iya. Lu musti latihan terus. Lu musti dibawa tekanan. Terus ini coach lu kayak. Lu ini begini. Lu tuh begini. Lu begini. Gitu loh. Gak. Kan gak semua orang. Bisa. Sejalan. Gitu loh. Jadi. Enggak. Lagi itu. Oh. Jadi karena dia gak mau terikat pak. Terikat aja sih. Tapi kalau lu jadi coach mau kan? Enggak juga. Terikat juga pak. Lebih pusing. Itu. Itu. Lebih pusing aja. Iya. Walaupun lu musti hafal mapping banget sih. Iya. Tapi sih kalau misalnya game yang. Sehari-hari dimainin. Ya mapping udah. Udah pasti tau. Tapi kalau jadi pro player DC-82 mau? Serius loh pak. Saya gak ketawa. Pak. Bapak jangan nyala pertanyaan saya. Iya pak. Saya bingung turnamennya pak. Gimana itu. Enggak ada yang tau pak. Balik lagi loh. Lu liat bang. Pelari 98. Iya. Tapi dia emang manajer. Iya. Makanya kan saya nanya. Susah dikejar. Bagus oleh jago lari. Nental DBD. Nental 98. Nental 98. Dbd. 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 Oh ya udah, ini achievement buat gue. Itu senangnya gue. Self reward buat diri gue sendiri. Berarti menurut lu ga ada yang spesifik kayak, oh gue ini yang paling bahagia. Ada 100 ribu subscriber. Engga saat itu 100 ribu, gampang banget pak. Di undang Dedeko Boozer. Bapak bilang gampang banget, saya belum lho pak. Engga. Lagi itu masih gampang banget itu pak. Karena kita naiknya bareng dulu. Engga. Maksud gue di luar-luar sana ada yang gampang banget. Di ML. Dua tuh jalannya banyak. Cepet banget. Jalannya banyak, orang yang terexpose masih dikit. Betul. Sekarang proper itu semua. Biasanya kayak mana ya. Tolol mainnya ya kan. Iya gitu. Ya bro player, dibandingin sama fan player. Wah, kemakan gitu pak. Itu cuma fan player doang kan. Oke, bahasa-bahasaan fan player nih. Nah, ada pertanyaan selanjutnya nih. Yang fan-fan juga. Iya fan-fan juga pertanyaannya. Kenakalan apa sih yang pernah lu alami semasa hidup. Mungkin yang paling nakal kali ya. Iya. Yang berasa, oh aduh gue berasa nakal nih ngelakannya gitu. Ya parah banget nih gue dulu. Parah banget. Tapi seru gitu. Nakal. Diceritain beneran sama dia nih. Nakal. Gue ceritain beneran beneran. Oh iya pak. Gue pernah nyobain drugs. Ini gak apa-apa nih Bet. Gak apa-apa. Oh karena udah lewat ya. Karena udah lewat masanya. Pak temen saya cengok pak. Bantuin pak. Dia gak apa-apa lanjut pak. Karena keujung. Lo kelek-kerut lo. Jejak di kita. Tapi ini gak apa-apa nih. Gak apa-apa. Karena orang tua tau gak apa-apa. Coba kalau misalkan ada orang tua lo. Siapa mau nyampein apa di. Ini kan gue yang. Gak apa-apa. 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 Dulu. Dulu. Badungnya. Pernah. Nyobain. Tapi. Ehm. Bukan yang. Gue jadi addicted gitu loh. Paham gak? Oh maksudnya sempet nyicip. Gue pernah nyicip. Terus. Ehm. Dengan rasa penasaran. Tapi gue gak jadi addict gitu. Tapi. Gue. Ehm. Pikiran gue tuh. Buat di otak gue tuh. Biar. Gue tau nih. Kedepan nih. Kalau anak gue. Make kayak beginian. Gue tau ciri-cirinya apa gitu. Ciri-cirinya kayak gimana nih. Gue tau nih. Gitu. Itu boleh tau jenisnya gak? Yang lu cobain. Ehm. 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 Gitu. Saya kata. Pak jangan nanya ke saya. Oh yuk. Bukan minuman ya? Engga. Daerah Jakbus. Ituh tuh. Wah itu dulu tuh kan penyebarannya gila banget tok. Jakbus dari zaman ibu gue juga begitu tok. Tempat spesifiknya jangan ya? Yaa engga-engga. Terus gue penasaran kan. Ternyata. Efeknya seperti ini nih. Apa itu efeknya? dan ah udah gitulah efeknya gue udah gak bisa ngebayangin lagi efeknya seperti gini dan enak gak sih ada yang penasaran enak gak sih oh ciri-ciri seperti ini kan beda kan kalo polisi nangkep orang dia udah sering nangkep dia ngeliat oh tau nih ciri-ciri kayak gimana kan gue sebagai kalo gue mikirnya tuh saat itu kayak anjing gue mesti tau buat nanti gue kedepan seandainya anak gue Badung gue tau standar Badungnya deh kayak gimana nih gitu loh karena beberapa ada saudara gue yang meninggal gara-gara drugs juga itu yang nyuntik itu kan kayak gak bisa iri imunisasi nah itu gak bisa ilang tuh bekasnya itu udah pasti ketreking nah yang gak ketreking ini kan yang masukin ke dalam badan semuanya itu obat telan berarti ya? apapun itu gitu loh obat yang suntik itu udah pasti keliatan maksudnya? karena bebekas kok tau sih ini gini? peredaran darah pak oh iya bener 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 gue tau kalo ada yang serangan jantung ini serius ya di pukul-pukul ini buat peredaran darah nah kalo yang di obat-obat itu biasanya di tali ya kan gak usah panjang-panjang udah pak gak usah diklarifikasi gitu loh terus kalo dilepas langsung oh gila di film-film begitu anda biasa menghindar tapi BNN kalo misalkan penasaran dengan kita kita siap di test ya? gue siap banget kalo kata orang nih gak aneh dengan gitu gitu? enggak saya siap juga enak aja loh framing lagi kalo misalnya itu sampe ke rambut-rambut gue juga siap karena kan rambut katanya itu 3 bulan oh jadi ada mungkin zat-zat yang ada di rambut semua pak saya boleh pak mau gigil udah semua saya siap rambut 3 bulan kalo ngasih air kencing itu seminggu gue cepet ya? gitu oh rambut yang paling lama? iya rambut yang paling lama sperma-sperma? gue gak tau masa boleh tes dikocokin sih pak? emang ada tes dikocokin gitu pak? gak tau pak saya ini bapak lu yang mulai saya lanjutin aja iya tes kesuburan kan gue kenapa gue berani cerita begini? karena gue juga ada cerita ke bini gue gitu jadi gue gak ada yang gue tutut-tutumin karena itu dia balik lagi itu tuh buat pengalaman gue buat gue tau kalo misalnya one day gue ketemu orang yang kayak begini atau anak anak gue badung gue ketemu efeknya kayak begini atau ketemu orang nih ribu tengah jalan udah kayak begini gue mending hindarin gitu loh kayak punya temen udah jauhin iya gitu contohnya contohnya siapa temen lu bang? siapa ya? kita ngulungin drag-drag nanti ada BNN beneran kesini tapi gak apa-apa bahaya nih 98 narkoba polisi kok yang ini nyerempet semua ya episode kali ini ya? iya bener orang hutan lah tadi ya Allah mau di cek juga udah sangat-sangat siap lah karena itu memang bener-bener buat gue perjalanan sekali doang gue nyobain itu kayak efeknya kayak begini terus enaknya gimana yang lu inget maksud gue bedanya sama yang biasa yang biasa itu apa? yang biasa mabok mabok alkohol bedanya beda sama alkohol beda sama alkohol alkohol itu gak bikin nge-fly kalau ini bikin nge-fly alkohol bikin apa? eh ini jangan ditiru ya gue kisah ya ini gue gak bohong itu cuma buat karena di masanya gue itu tidak ada sosial media yang bisa mengedukasi ini efeknya ini seperti ini ini seperti ini lu bahkan pada saat itu gak tau itu fungsinya apa tuh? betul cuman ikut ikutan iya coba-coba gitu awalnya coba-coba gitu iya janganlah alkohol janganlah pak iya karena kan gak bener pak saya ngomong loh iya badongnya anak muda namanya juga yaudah gimana gitu kan gitu untuk sekarang gak dulu deh mikir-mikir lagi pokoknya nanti kalau COVID udah agak kurusan lagi dikit nah itu gua udah tau berarti 5 tahun yang lalu nah udah sebenernya udah tau dia pura-pura bingung gini dong tapi kalau lu kurus nih hah? tuh sampe sekarang belum sampe sekarang gua berarti di akhirnya Oskardon dia nah ini kita ngomongin itu kan masa lalu ya gitu kita ngomongin masa depan target kedepannya apa yang mau lu gapai? dan atau sudah ada yang listnya belum tercapai lah misalkan ngelist apa gitu tapi belum tercapai cita-cita ya cita-cita kedepan gak gak ada sih kalau gak ada ya kalau misalnya gua udah cuma mau ngegedein anak gua doang kalau misalnya untuk diri gua sendiri gua udah gak peduli berarti berarti lebih ke tumbuh kembang anak iya untuk keluarga untuk keluarga gitu kalau misalnya kayak ke gua sendiri buat karir buat karir gimana? target lu? iya mungkin kalau di ada bisnis lagi di luar sono pengen ada di luar sono di kamboja oh bisa masih serius pak jepang apa kamboja kamboja apa malaysia singapura kamboja lah kamboja beso beso bener gak sih gua beso 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 Thailand oh but keliatan banget kita kayaknya padahal gua anak ekonomi iya kaya banget kita berpendidikan iya sebenernya gua nanya tuh karena gua lupa apa ya salah gua nanya nih ini pertanyaan terakhir gak sih pak yang ada di layar bener gak sih gua bener ya betul betul oke pertanyaan bukan pertanyaan terakhir sih statement terakhir bapak Fernandes Petra iya betul ada gak sih sepatah dua patah kata untuk istri dan anak tercinta oke gak boleh banyak-banyak ya pak ya iya kenapa kejalinan kasih gini nah karena ini video bakalan long last time iya jangan dong anak gua tau gua gak drugs dong gimana nanti ini makanya gua nanya bisa apa naik gak apa it's okay oke silahkan apa ya kalau ada L di depan sama dia lu mau ngomong apa gitu sedih banget ini kayak gua tuh kerja di luar gitu ya di luar ceritanya terus gak pulang-pulang ke Indo gitu buat L sehat-sehat di luar sana eh inget pak sepatah dua patah kata sepatah kata aja bukan kalimat sepatah bukan panjang-panjang ya kata aja mungkin satu kata gitu keluarga yang sehat itu dia Fernandez Petra beda dari yang lain bro beda dari yang lain bro beda dari yang lain beda dari yang lain terimakasih yang sudah menonton terimakasih yang sudah nyimak dari awal sampai akhir jangan lupa di like subscribe dan komen follow sosial media kita ya tolong tampilin Rifki mandra kopetra mungkin komen siapa lagi mau diundang betul untuk list obat-obatan terlarang ada di bawah jangan jangan pernah dicoba lagi karena sekarang udah banyak di sosial media yang kalian bisa cari seperti apa kalau anda penasaran bisa dicari dulu susah pak iya oh jadi ini memang edukasi untuk beli ya sebenarnya ini ya bener dong maksudnya bukan untuk beli oh menghindari ini framing gua nanti bikin ini miring loh iya kebetulan tiga-tiganya masih jangan saya disini saya apa ya jadi terimakasih yang sudah nonton kalian komentar aja nanti bakal undang siapa atau bahas apa kalau ada berita-berita menarik yang bisa kita bahas juga bisa drop komentar di bawah atau sosial media kita ada di opm. enggak deh enggak deh enggak 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 atau kalian ada yang mau masuk brand-brand ya bisa langsung aja ke email di sini ya sampai muka tuh betul itu buat support bensin ya terima kasih kita bakal bertemu di episode selanjutnya thank you thank you dadah thank you bro thank you bro